Direktur Politeknik Indonesia Surakarta dan juga narasumber yang kami hormati Wakil Direktur Politeknik Indonesia Surakarta Bapak Ibu Dosen Staff Politeknik Indonesia Surakarta Bapak Ibu Dosen Universitas Juta Bangsa Surakarta Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Wakakur dan Guru-guru SMK yang kami banggakan Syukur, Alhamdulillah Marilah kita senantiasa menjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik ayahnya pada kita semua yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, islam, dan kesehatan tak lupa salam salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada hujanan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam berserkat keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat Allah dan kemudahan kita lalu selaku umatnya yang mendapatkan syafaatnya pula di yang berangkat nanti Amin Yorbal Alam Bapak Ibu peserta webinar kami ucapkan selamat datang selamat bergabung dalam acara webinar dengan tema Lecture Strategi During Reaching From Home yang mana kita telah ketahui bersama bahwa perbijakan Learn From Home sebagai salah satu langkah pencegahan COVID-19 dan dalam situasi ini mengharuskan dosen dan juga guru untuk membuat strategi kegiatan belajar-belajar secara jari tujuan dari webinar ini Bapak Ibu adalah untuk mengetahui kendala dan juga mempersiapkan strategi untuk kemajuan pembelajaran dari yang lebih baik kita kedatangan narasumber yang luar biasa di Yor salah satu fakat penelitian informasi Indonesia yang mungkin akan bisa membantu kita dalam mengatasi kendala tersebut Bapak Ibu peserta Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini sebelum acara kita mulai izinkan saya membacakan sesuatu acara yang pertama pembukaan kemudian yang kedua sambutan dari Direktur Politeni Indonesia Sudakarta Insinur Suci Peruan dari Minister Management kemudian yang ketiga memaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Honorary Andi Samputra Magister Perikan kemudian yang keempat pemaparan materi inti dari harga sumber Bapak Insinur Ono Widodo Kurbo Magister Engineering PhD yang kelima sesi tanya-tanya jawab dan yang ke-6 adalah menutup Bapak Ibu hadirin peserta webinar marilah kita buka acara pagi hari ini dengan dibaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sekaligus menjaga secara resmi webinar pada pagi hari ini Yang kami menghormati Ibu Insinyur Suci Perwondari Yang kami tersilap Terima kasih Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Ono Vitorfo APSG sebagai narasumber webinar pada pagi hari ini Yang terhormat kepada Bapak Ketua Yesan Indonesia Yang membangun Surakarta Yang terhormat kepada Bapak Ibu Para Dosen Kualitas Indonesia Surakarta Para Dosen Universitas Undang Bangsa Surakarta Dan yang terhormat mula Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP SMP Kesehatan Citra Management Baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur Dan yang terhormat mula kepada Bapak Ibu Para penelitian penyelamatan webinar pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Dan Alhamdulillah kita pacarkan kepada Allah SWT Sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan penyelamatan yang luar biasa Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di dunia maya ini Pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Politeknik Indonesia Surakarta Bapak Ibu, para hadirin, partisipan yang kami hormati Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ono Di Porto, ini yang kesekian kalinya ada di Politeknik Indonesia Surakarta Yang kali ini tersedia mengisi webinar yang diselenggarakan oleh penyelenggaran dari Dekat-Dekat Pada Dusen Politeknik Indonesia Surakarta Yang seolah akan diselenggarakan sampai siang hari nanti Tidak lupa juga kami ucapkan kepada narasumber yang berdua Yaitu Bapak Onori Andri Sakutra Sebagai pembicaraan dari institusi Politeknik Indonesia Surakarta Yang seolah akan menyampaikan beberapa teknis Yang ada hubungannya dengan pembelajaran daring Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepua Yasa Yang bisa membangun Surakarta Yang Alhamdulillah bisa ada pada pakeh hari ini Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan Terima kasih kepada Bapak Ibu, para Dusen Politeknik Indonesia Surakarta Kepala Sekolah dari Sankar Senika Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah dari Sankar Senika Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah yang sudah berkenaan hadir Untuk mengikuti dan memenuhkan kami Untuk bersama-sama kita belajar Bersama-sama kita mencari solusi Mencari pencerahan Yang ada hubungannya dengan pembelajaran daring Bapak Ibu yang kami hormati Sudah kurang lebih 2 bulan ini Kita melaksanakan work from home Dan tentunya kepada mahasiswa atau siswa-siswi kita Harus melaksanakan learn from home Oleh karena itu Mau tidak mau, suka tidak suka Dalam kondisi KLB COVID-19 ini Kita dalam kondisi yang sangat tepat Harus memaksakan diri Untuk melaksanakan apa yang dikatakan Learn from home atau work from home Meskipun di perguruan tinggi Baik di BDP maupun di Indonesia Sudah kita mungkin 2 tahunan ya Kita melaksanakan learning Untuk proses belajar-mengajarnya Namun demikian dengan adanya KLB Yang datangnya segitian cepat Untuk membuat sokong untuk kita semua ya Dalam mempersiapkan learn from home Melalui online dengan begitu lamanya Kita kurang lebih 2 Sudah 2 bulan ini kita laksanakan Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir Meskipun kita juga tetap berharap Ini semua segera berakhir Dan kembali seperti semula Sehingga kita semua bisa beraktivitas Seperti sediakala Hal ini Learn from home Merupakan sesuatu yang Memang tidak mudah Jadi saat kami tadi sampaikan bahwa Mau gak mau Suka-suka situasi yang terbaru sudah agati Karena memang persiapan-persiapan yang Secemi-kemihan singkatnya Sehingga kita meskipun Kita sudah melaksanakan persiapan yang masing-masing Terutama di dalam Tersiapan-tersiapan dari perangkat-perangkat kita Pernah elenik Atau sistem pengajaran kare Namun karena situasi kondisi Keadaan mahasiswa Lokasi atau posisi mahasiswa Di mana lokasi-lokasi tersebut Banyak kendala-kendala Terutama kendala dalam jaringan internetnya Kami sebagai pengelola di kampus Mengupayakan Untuk memberikan layak yang berbaik Proses belajar mahasiswa Dan tentunya layanan-layanan Mahasiswa dan dosen Seperti Yang lalu-lalu Namun berdasarkan survei yang kita lakukan Ini kemarin saya juga Menyampaikan Ada informasi dari ini juga Bahwa hampir mencapai Kurang lebih 80% Mungkin lebih dari 80% Kepuasan mahasiswa di dalam BPM Masih perlu Harus ditingkatkan Artinya Kurang dari 20% Mereka menyatakan Baik dalam proses pengajaran jaring Hal inilah yang Hal ini yang disebabkan Bukan hanya karena teknik penyampaian Dari Bapak Ibu para dosen Tapi yakin Bapak Ibu para dosen Sudah menyampaikan se-optimal Namun banyak sekali Kendala-kendala yang kita harus Hati Contohnya adalah Jaringan internet Lokasi mahasiswa yang Berada di mana saja Lokasi dosen juga Mungkin Berada di mana saja Materi-materi yang diberikan dosen Ini juga menjadi Sebuah Ajuan dari kita Di mana Materi-materi yang diberikan Bapak Ibu para dosen Di perubahan materi-materi tugas Materi-materi tugas yang pasif Sehingga Ini menyebabkan Mahasiswa-mahasiswa Menjadi kurang Bisa memahami Materi-materi Seperti mereka Memahami materi pada saat Atap Jadi Banyak hal Banyak kendali Yang kita hadapi Di dalam pelaksanaan Pelaksanaan Proses belajar Jaring Oleh karena itu Pada saat ini Kami mendatangkan Arasumber yang Insya Allah Riau adalah Pakara IT Riau adalah Dosen dari BB Kemudian Kita pada saat ini Mencoba untuk Mencari solusi Pencerahan Dengan Mengadakan Webinar Webinar Yang Insya Allah Akan dilaksanakan Setengah hari Kedepan Bapak Ibu Para dosen Para Kepala sekolah Yang kami Hormati Bapak Tati Yang kami Hormati Bapak Pak Marasumber Bapak Ono Yang kami Hormati Inilah yang Menjadikan Dasar kami Untuk Menyelenggarakan Secepat mungkin Penyelenggaraan Webinar Yang ada hubungannya Bagaimana Kita menggunakan Strategi Perkuliahan Atau Pembelajaran Karing Dengan Berbagai macam Kendala-kendala Yang dihadapi Kendala-kendala Yang tadi Saya akan Sampaikan Baik itu Dari Sibut mahasiswa Maupun Dari Bapak Ibu Para dosen Karena memang Inilah yang Terjadi Mahasiswa Terjadi Kendala Carinya Dosen-dosen Banyak Menyampaikan Tugas-tugas Dimana Tugas-tugas Tersebut Tidak Segeri Pendahuluan Layaknya Kuliah Tata Buka Berdasarkan Survei Yang kami Terima Survei Yang kami Adakan Kemarin Pembelajaran Tata Buka Masih Menjadi Bagi Para Mahasiswa Nah Ini Yang Menjadi Permasalahan Karena Kita Nggak Mau Harus Menyelenggarakan BPM Atau Perkuliahan Secara Daring Namun Mahasiswa Masih Tetap Mengharapkan Adanya Tata Buka Nah Ini Problema Yang Besar Dan Ini Kita Sama-sama Selesaikan Kita Sama-sama Selesaikan Sehingga Nanti Kita Bisa Bersama-sama Mencapai Atau Menyelenggarakan Proses Belajar Dengan optimal Sesuai Dengan harapan Kita semua Kemudian Ada satu lagi Yang tertinggal Tadi Bahwa Kita Terutama Di SNK Dan Politeknik Ini Yang Menjadi VR Buat kami Yaitu Mengenai Proses Pembelajar 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 Mengajar Vokasi Nah Ini Kalau Pembelajaran Dengan Sistem Karing Vokasi Ini Memang Menjadi Sebuah Kendaraan Juga Bagi Kita Dan Mudah-mudahan Pada siang Hari ini Pagi Yang ini Kita bisa Menemukan Solusi Dan Pencerahan Sehingga Kedepan 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 Lebih optimal Lagi Khusususnya Memang Yang Apa Namanya Pratiken Pratiken Dan Ini Yang Menjadi Solusi Mudah-mudahan Nanti Kita Menjabutkan Pencerahan Dari Bapak Bapak Nelas Sumber Sehingga Nanti Apa Namanya Kita Disamasanakan BGM Atau Pratiken Ini Dengan Optimal Saya Kira Itu Yang Kami Sampaikan Mohon Maaf Persiapan Kami Karena Memang Persiapan Sangat Super Kilat Dari Bapak Omno Terima Kasih Dalam Berapa Hari Sudah Menyerjakan Waktu Kita Buk Sari Bersama Ujahan Penyelenggaraan Biktar Ini Bisa Perjalan Dengan Lancar Dengan Baik Membawai Membawa Manfaat Untuk Kita Baik Di Perguruan Dini Kita Politen Indonesia Surakarta Baik Untuk UPP Maupun SMK Bawanan Di Terima Terima Surakarta Bapak Ibu Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Atas Patrik Sipasinya Bapak Ibu Para Dosen Para Staff Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah Dan Tentunya Kita Bisa Memberikan Layanan Yang Maksimal Tepada Mahasiswa Dan Siswa Siswa Kita Saya Kira Itu Aja Saya Ucapkan Terima Kasih Tepada Alas Sumpah Yang Sudah Bersedia Memberikan Ilmunya Insya Layan Hari Ini Setengah Hari Kedepan Dan Mudah Kita Semua Selain Lagi Untuk Seterusnya Kita Melakukan WFH Ini Dengan Baik Dengan Maksimal Sehingga Kita Meskipun Di rumah Kita Tetap Bisa Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Kita Sebagai Guru Sebagai Dosen Sebagai Kepala Sekolah Atau Sebagai Pengelenggara-pengelenggara Yurid yang ada Kemudian Mahasiswa 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 Sesu Kita Juga Bisa Melaksanakan Pembelajaran Dengan Baik Mudah-mudahan Dengan Adanya Pembelajaran Daring Yang Kita Laksanakan Dengan Adanya Leng Komkum Atau WFI Ini Jadi Sebuah Pencerahan Untuk Kita Bahwa Ketepan Kita Tetap Dan Kita Terus Menurut Bagaimana Layanan Kepada 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 Ini Meskipun Kita Tidak Berada Di Lokasi Tempat Kese Kita Jadi Ini Merupakan Sebuah Pencerahan Kita Harus Kita Harus Menikuti Perkembangan Teknologi Yang Ada Saya Kira Itu Terima Kasih Sekali Lagi Saya Ucapkan Pada Semuanya Kepada Semuanya Kepada Sumber Dan Dengan Mengucapkan Bismillah Ilmah Rokim Dekinar Rokim Bismillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Suci Atas Sambutannya Sambutan Dari Direktur Semoga Kita dapat Semangat Dari Dan Dapat Menikuti Acara Ini Menjadi Acara Yang Bapak Ibu Beserta webinar Yang Kamu Hormati Memasuki Acara Inti Yang Pertama Sebagai Pemanasan Bapak Ibu Kita Masuk Pada Acara Yang Paling Inti Acara Inti Ini Sebagai Pemanasan Kita Materi Akan Disampaikan Cek, cek, cek Oke, Bu Nama Tidak ada masalah Silahkan langsung Terima kasih Bapak Ibu Untuk materi yang pertama Bagi pemanasan Akan disampaikan oleh Bapak Koneri Andi Sassitra Di mana materi tersebut Dapatkan awal dari Permasalahan yang akan nanti Yang mengangkat tema tentang aplikasi Yang digunakan Dalam proses pengajaran Teaching from Home Kepada Bapak Oneri Andi Sassitra Medisat Pendidikan Kami persiapkan Kami persilahkan Kami persilahkan Kedugasinya 30 menit Silahkan Pak Terima kasih Terima kasih Oke Mungkin pas Mikdu Apakah keluar Apakah keluar Keluar Masuk Pak Masuk Pak Oke Siap Oke Untuk hari ini Untuk hari ini Saya akan memperkenalkan Saya akan memperkenalkan Aplikasi yang Aplikasi yang Aplikasi yang Aplikasi yang Sudah ya Bu Sudah it little Sudah Belum Sudah 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 SUA Together Sudah keluar Sudah keluar Oke, presentasinya. Presentasinya, apakah sudah keluar kan? Apakah sudah keluar kan? Sebentar, bantu proses ya. Sebentar, bantu proses ya. Ini beberapa aplikasi yang ingin saya sharingkan. Aplikasi ini saya dapatkan pada saat dari komunitas virtual Indonesia yang diselenggarakan pada minggu kemarin selama satu minggu. Ada beberapa aplikasi untuk proses belajar mengajar secara virtual atau secara jauh seperti itu. Suara saya keluar, Bapak Ibu. Suara, suara oke. Suara oke. Suara jelas. Suara jelas. Suara ini keluar ya? Suara ini keluar ya? Siap, Pak. Lanjut. Suara ini belum keluar. Oke, siap. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu peran aplikasi. Aplikasi ini ada beberapa. Satu, dua, 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 empat, limang, 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 limang. Ada tujuh aplikasi. Ada tujuh aplikasi. Sempat, pembelajaran. Yang pertama yaitu kalau kita proses belajar mengajar di kelas, itu kan seringkali kita menjelaskan melalui komputer kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan, pemastun ini adalah alat atau aplikasi yang dapat membantu dalam proses merekam layar. Jadi pada saat, kalau kita ada mata kuliah, seperti desain atau menjelaskan untuk rumus, itu bisa menggunakan seperti ini. Ini sebagai contoh, hasil proses saya kemarin dalam proses. Nanti untuk link bisa di cek di setelah kan cepat, ya. Jadi nanti apa saja yang ada di layar akan seringkali secara otomatis menggunakan aplikasi tersebut. Dari aplikasi ini yaitu, jadi kita akan memberatkan komputer Bapak-Ibu semua pada saat proses merekam man. Seperti contoh, dalam durasi seperti ini, ini dalam durasi sekitar 8 menit. 8 menit ini hanya membutuhkan sekitar 10 meter. Jadi pada saat Bapak-Ibu bisa merekam, bisa share ke teman-teman. Jadi pemahasiswa itu tidak terlalu berat pada saat tipsyo yang sudah Bapak-Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Yaitu aplikasi untuk kuis. Apabila Bapak-Ibu semua... Apa namanya... Membuat ujian atau kuis, itu bisa menggunakan aplikasi kuisis ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Google. Jadi ini koneksi terintegrasi dengan Google. Kuisis ini bisa dimanfaatkan secara interintegrasi. Bagi contoh, ini untuk kuis yang sudah saya buat kemarin dalam pelatihan. Jadi, dengan kahut. Seperti itu. Cuma bedanya kalau di dalam kuisis ini, pertekannyaan dan jawaban itu ada dalam... Kalau kahut, itu seringkali kita hanya yang keluar adalah tombol atau putih jawaban gajah. Kalau seperti ini, kita bisa share ke masjidah, teman-teman untuk link-nya. Dan di sini bisa dikoneksikan dengan Google Classroom. Makanya untuk nilai-nilai bisa terkoneksi atau terkumpul di dalam Google Classroom. Sehingga pada saat kita membuat nilai akhir, lebih mudah. Selanjutnya, ada lagi. Yaitu, ini merupakan seperti PowerPoint. PowerPoint yang sering kita buat menggunakan PPT. Microsoft Office, tapi kebiasanya kalau Brazzy ini secara online. Dan di Brazzy ini ada aplikasi yang bisa menampilkan wajah kita pada saat menerangkan. Jadi, sebagai contoh seperti ini. Pada saat kita menjelaskan seperti ini, wajah kita akan keluar dari presentasinya. Pak ataupun peserta didi akan merasa dijelaskan secara langsung, walaupun itu melalui YouTube. Ataupun melalui link yang sudah dibeli Brazzy tersebut. Itu. Selanjutnya, Google Classroom. Kalau Google Classroom, saya rasa dari Bapak Ibu Sumpim menggunakan. Cuma di dalam Google Classroom ini sebagai wajah. Yang kan untuk mengintegrasikan dari beberapa aplikasi sebelumnya, seperti Google Quiz, Quizzes, Classroom, Google Meet, Kalender. Kalender yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan semua materi, semua tugas, meresum, serta menilai tugas, 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 derima. Selanjutnya, ini untuk tampilannya, saya rasa untuk Bapak Ibu Sumpim sudah sering untuk menggunakan Google Classroom. Dan di tahap terakhir, saya bisa menggunakan Google Meet ini untuk melihat respon ke mahasiswa. Karena dari beberapa maksudan yang kemarin disurvei di Kualitas Indonesia Krakata, Biasanya guru hanya memberikan materi secara satu arah, yaitu guru memberikan Google Gas selesai. Kebantuan Google Meet ini diharapkan guru bisa memberikan feedback bagaimana materi yang diajarkan itu sudah sampai atau belum melihat kepahaman dari mahasiswa mengenai materi. Wadah untuk melakukan tatap muka, memang untuk Google Meet ini, khususnya koneksi internet yang harus stabil dan memiliki kuota yang besar. Sehingga saya sarankan untuk Google Meet ini digunakan pada saat kita mereview kegeotap atau hasil pembelajaran. Jadi kita tahu bagaimana feedback dari mahasiswa. Selanjutnya, yaitu skit note. Skit note ini merupakan metode pembelajaran lama, yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan gambar-gambar. Ada saat kita menjelaskan di dalam kelas, kita seringkali membuat gambar, membuat tulisan yang ada di papan tulis. Namun, di dalam pergiatan pembelajaran jauh-jauh pun bisa diterapkan dengan cara kita membuat gambar sesuai dengan alur yang akan selanjutnya kita foto dan kita mahasiswa untuk dipahami. Seperti itu. Karena untuk bidang-bidang teknik, itu seringkali kita menjelaskan seperti kejauh alir ataupun kejurisnya. Itu seringkali kita bisa memerlukan kita tidak dapatkan di dalam Google ataupun dari... Dan yang terakhir yaitu adalah Google Calendar. Google Calendar ini merupakan alat untuk remind atau pengingat kita. Karena mengingat pada saat ini kita pembelajaran secara jaring itu membutuhkan waktu yang tepat. Pembelajaran kalau seandainya telat, maka akan ditinggal ataupun kalau kita baru awal, juga roomnya juga belum ada orang. Ya, mereka kan memang diperlukan untuk pengingat yaitu menggunakan Google Calendar ini. Google Calendar ini kalau tidak teringkali andret-andret Bapak Ibu semua. Untuk Google Calendar, seringkali bisa terkoneksi dengan email, bisa terkoneksi dengan keacara seperti ini akan diundang. Contoh, di dalam kalender saya, saya harus diperlihatkan device management platform. IOT application yang diperlihatkan pada tanggal 25 April kemarin. Dan dari panitia akan menyediakan undangan secara email. Nah, itu akan terkoneksi dengan Google Calendar. Makanya Google Calendar ini yang memasukkan langsung dari panitia. Jadi kita lebih mudah untuk mengingat. Apalagi untuk di setting room-nya juga akan terkira di sini. Seperti itu. Aplikasi yang diharapkan dapat membantu dalam proses belajar dan mengajar pada saat Pembelajaran itu tidak menonton. Ataupun tidak menonton. Ataupun tidak anak-anak yang mengusankan dengan kita bisa melihat tampilan layar. Jadi mereka akan dapatkan tarik. Apalagi dengan quizzes, kita bisa melihat secara seperti game. Jadi anak-anak akan lebih mudah untuk mengerjakan. Tidak biasanya. Tidak biasanya. Jadi kita gunakan bursa of office. Akunya seperti ini. Akunya makanya kita bisa mengembangkan dengan metode di sini. Untuk classroom sebagai wadah di dalam pelajaran. Terus Google Meet sebagai kita untuk umpat dibalik. Skate note apabila kita tidak mampu mendapatkan pisen apapun. Halo pembelajaran yang ada di kita Dan yang terakhir Google Calendar Ini sebagai pengingat untuk kegiatan kita Dalam proses Mungkin Itu dulu Yang saya kembali Kemudian Terima kasih Bu Ya baik Terima kasih Pak Wanri Atas materinya Luar biasa sekali Ini merupakan strategi pembelajaran Untuk kita semua ya Pak ya Supaya Mahasiswa dan siswa itu tidak jenuh Dengan Metode-metode yang Sebelumnya Namun Dari aplikasi-aplikasi tersebut Karena ada kendala-kendala Salah-salah di jaringan internet Koneksi internet Dan lain sebagainya Untuk sesi tanya-jawab Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu bisa dikit dulu Bisa ada waktu untuk sesi tanya-jawab Bapak-Ibu semuanya jawab selamat menikmati